Pemirsa pihak Ulojabar telah merilis tiga orang pelaku yang merupakan pembunuh dari Zina dan Eki. Mereka bernama Peggy, Andi dan juga Dhani yang dikabarkan berasal dari Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cerebon. Kini saya sudah berada di Desa Banjarwangunan untuk mengetahui apakah mereka benar-benar berasal dari Desa Banjarwangunan. Maka dari itu, ikuti saya. Jejak tiga pembunuhan Vina dan Eki yang masuk daftar pencarian orang DPO hingga kini tak terendus sama sekali. Padahal, Bolda Jawa Paran secara rinci mencantumkan nama, ciri fisik hingga alamat para buron. Andi, Peggy alias Perong, dan Dhani disebut memiliki tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Cerebon, Jawa Parat. Tim TV One menelusuri langsung ke desa yang dimaksud. Salah satu warga, dia mengaku khawatir dan was-was jika desanya jadi sarang pembunuh. Deg-degan juga itu, Bu, jadi kerasa was-was tuh, Ibu. Takut-takutnya ada warga sini itu jadi semakin heboh, jadi semakin gelisah gitu, Ibu. Jadi bisa terkait kesana-kesininya nantinya. Semoga pihak berwajib segera menangani kasus ini, segera menangkap DPO ini, dan segera menuntaskan segala kasusnya, sehingga warga Banjarwangunan itu kembali, kembali rame lagi, kembali tidak gelisah dengan kasus VINA ini. Pun Kepala Desa Banjarwangun yang tak tahu menau sama sekali, bahkan sudah dikonfirmasi ke pihak RT RW setempat. Apakah benar, ini tiga DPO ini pernah tinggal di Desa Banjarwangunan? Ya, selama ini saya sudah menjawab dua tahun setengah, tidak ada namanya yang sesuai dengan realization dari Polda itu, saya belum pernah melihat langsung dan belum pernah setatap langsung atau bertemu selangsung. Tapi tiga nama tersebut nih, yang namanya Pegi, Dhani, dan juga Andi, apakah ada yang tinggal di Desa Banjarwangunan, Pak? Setahu saya, sampai dengan hari ini tidak ada yang bertempat tinggal di Desa Banjarwangunan ketiga DPO itu. Oke, lalu dari pihak Kepala Desa, dari Bapak gitu, apakah sudah memang menelusuri gitu, dan menanyakan kepada warga gitu? Alhamdulillah saya sudah berkondisasi dengan Ketua RT dan RW sedesa Banjarwangunan, bahwasannya ada enggak bahwa DPO yang sesuai dengan rilisan di Polda itu di Desa kami. Ya, akhirnya saya sudah proyek semua sama RT-RTT, sementara ini sampai hari ini tidak ada. Desa Banjarwangunan ini berharap mereka dapat kembali tenang, mengingat para warga di sini resah terhadap ketiga DPO yang dikabarkan pernah tinggal ataupun berasal dari Desa Banjarwangun. Dari Cerebon, Jawa Barat, Sekarwanda, Andri Panca, TV One mengabarkan. Ya, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan, saya mau ke Pak Susno menyambung pertanyaan saya yang tadi. Pak Susno, kalau melihat pengalaman yang selama ini Anda pernah lakukan, begitu ya Pak Susno, kalau melihat tiga DPO ini sudah dirilis, memang akan Anda dimintai keterangan lagi oleh penyidik kepada terpidana. Ini apa yang bisa digali sebenarnya? Dan apakah memang prosedur seperti itu? dirilis dulu, tapi sebenarnya nama sketsa wajahnya, nama aslinya, sketsa wajahnya dan lain sebagainya, ini belum firm, belum pasti, belum ada yang jelas begitu Pak Susno. Ya, ini yang mengakibatkan kecurigaan publik tambah besar ya. Apakah betul itu tiga nama itu pelaku, ada orangnya, itu tadi langsung RT ya, Desa RT mengatakan tidak ada nama itu. Nah, saya sebagai mantan researcher yang bertanya, DPO itu dibuat berdasarkan apa? Karena DPO harus jelas identitas itu, nama tempat tanggal lahir, umur, nama orang tua dan sebagainya, pekerjaan termasuk foto, termasuk sidik jari. Kemudian DPO itu didapatkan berdasarkan apa? Berdasarkan pengakuan tersangka yang lain, atau berdasarkan keterangan saksi yang lain. Nah, kalau itu kan ternyata di alamat itu kan tidak ada. Nah, sehingga orang akan bertanya, apakah ini fiktif? Kalau itu fiktif, pantas saja 8 tahun tidak terungkap. Jadi kita berterima kasih pada Mabes Polri yang sudah turun, kemudian Polda mencari lagi. Nah, ini patut ditanya penyidik waktu itu, DPO itu dibuat oleh Polres Ciremon? Apakah dibuat oleh Polda Jawa Barat? Siapa yang membuat DPO itu? Kenapa membuat DPO itu sembarangan begitu saja? Ya, tidak ada di alamat itu tidak ada. Ya, apakah tidak dicek sebelum di DPO? Mestinya sebelum di DPO kan dicari dulu, ditangkap di alamat. Nah, kalau waktu penangkapan memang sudah tidak ada orangnya di situ, ya kok DPO ditulis alamatnya di situ? Ya, tidak akan ketemu. Nah, ini menyangkut profesionalisme daripada aparat. Makanya saya katakan semua itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk perbaikan supaya ke depan tambah baik. Dan yakinlah, Polri ini tambah depan tambah baik. Dan instansi penegak hukum pidana pun di Republik ini harus berbenah diri. Supaya tidak terjadi hal-hal salah hukum, kemudian ketidakadilan, ketidakbenaran, tidak enak rasanya. Aku merasakan itu. Iya. Oke, baik Pak Susno. Kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, bagaimana ini kasus ini biar terang beneran, sehingga DPO itu benar-benar betul adanya nama-nama itu yang menjadi DPO. Kemudian bisa diluruskan juga, bisa terang beneran kasusnya mengenai ada dugaan salah tangkap dan lain sebagainya. Dan juga keluarga ini sangat berharap begitu ya, kasus ini segera selesai. Semua pelaku itu bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Sugeng. Ya, tadi kan sudah dijelaskan tuh sama Pak Susno ya. Lengkap ya. Yang sekarang menjadi perhatian IPW adalah, kalau nanti ada eksaminasi atau evaluasi atas pemeriksaan, nah temuan, kalau ini misalnya terjadi unprofessional conduct, itu mau diapakan ya, terkait misalnya salah tangkap, ini mau bagaimana? Karena prosesnya sudah selesai ini. Bahwa para, ini mereka sudah menjadi terpidana seumur hidup. Ada loh, apa, dosa kita bersama, kalau ada orang yang tidak salah, dihukum sampai seumur hidup. Ya, itu kan, ini mau diapakan. Ya, kalau mereka juga sudah PK, kan sudah selesai juga nasib mereka. PK kedua kali, siapa yang mau membantu? Ya, kan jadi seperti itu, yang tersisa nih dari proses ini. kemudian yang selanjutnya adalah, tadi juga soal DPO itu, DPO-nya cukup janggal ya, informasinya tidak akurat. Karena pengenak untuk mencari seseorang itu, informasi harus akurat, supaya tidak terjadi lagi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia, salah tangkap lagi. Cilaka ini, nanti karena ditekan-tekan oleh, apa, media massa, ditekan oleh, permintaan publik untuk mengungkap, jangan sampai, salah, melangkah lagi ya, jangan sampai salah melangkah lagi. Pemeriksaan ini juga, nggak perlu juga, dikejar-kejar waktu ya, tapi karena, betul-betul mengedepankan pencarian kebenaran dan keadilan. Itu ya, yang selanjutnya ketiga, ini soal isu-isu ya, ada yang melindungi, polisi melindungi, menurut saya itu, isu tersebut nggak berdasar ya, karena salah satu korban itu kan anaknya polisi ya, dikaitkan lagi tentang isu, adanya dikaitkan yang beredar di medsos itu, dan juga diberita, anak mantan bupati. Ini menyerang kehormatan orang juga, oleh karena itu, harus kita betul-betul harus adil dalam bersikap, dan cermat ya, jangan menambah rame, kemudian ada korban baru, korban baru dalam hal misalnya, merasa namanya dicemarkan, begitu ya, begitu, dari sisi IP. Baik, terima kasih banyak Pak Sugeng dan Pak Susno, atas informasi dan waktunya pagi hari ini, kita juga masih menantikan, bagaimana proses penyidikan lagi, oleh kepolisian, yang ditangani oleh Volda Jabar, terkait kasus kematian Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pak. Terima kasih Pak Sugeng, sehat selalu Pak Sugeng. Terima kasih Pak Susno, sama juga sehat selalu.